Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang mengupas sejarah perjalanan bangsa Indonesia Di video kali ini, kami mau ngebahas operasi intelijen menjelang operasi Seroja di Timur-Timur Diketahui, Indonesia pernah melakukan operasi militer besar-besaran di Timur-Timur Operasi yang dilancarkan pada 7 Desember 1975 ini dinamakan Operasi Seroja Indonesia berkeinginan menjadikan Tim-Tim sebagai wilayah teritorialnya Hingga akhirnya, pada 17 Juli 1976, Tim-Tim resmi bergabung ke Indonesia Walau pada akhirnya Tim-Tim harus lepas dari Indonesia lewat referendum di tahun 2002 Dan berubah namanya menjadi Timur Leste Nah, sebelum dilakukan Operasi Seroja, pemerintah Indonesia sempat melakukan Operasi Intelijen Operasi Intelijen ini berhasil membongkar dokumen rahasia milik pejabat Portugis Seperti apa ceritanya? Stay tune ya 25 April 1974, terjadi kudeta militer di Portugal yang dikenal dengan nama Revolusi Bunga Jenderal Antonio de Spinola berhasil menggulingkan kekuasaan Perdana Menteri Marcelo Caitano Perubahan politik di Portugal ini berpengaruh terhadap kebijakan politik negara jajahannya Rezim Spinola membebaskan negara-negara jajahannya mendirikan partai politik Kebijakan ini disambut warga Timur-Timur yang merupakan koloni Portugis Saat itu terbentuklah sejumlah partai politik diantaranya Apodeti, UDT, dan Fretilin Portugal lalu memutuskan dekolonisasi yaitu memberi kemerdekaan bagi negara-negara jajahannya Tiga partai politik di Timur-Tim memiliki pandangan berbeda mengenai masa depan Timur-Tim pasca dekolonisasi UDT menginginkan Tim-Tim menjadi negara persemakmuran Portugis Walaupun belakangan UDT setuju Tim-Tim bergabung dengan Indonesia Apodeti lebih memilih Tim-Tim bergabung dengan Indonesia sebagai negara tetangga Sementara Fretilin menginginkan kemerdekaan penuh bagi Tim-Tim Perbedaan pandangan politik tiga partai besar di Tim-Tim berpengaruh terhadap kehidupan sosial politik di negara tersebut Konflik bersenjata terjadi Fretilin mampu menguasai sebagian besar wilayah Tim-Tim Dan memproklamasikan kemerdekaan Timur-Timur pada 28 November 1975 Dua hari kemudian partai UDT, Apodeti, dan partai lain membuat deklarasi tandingan Mereka menyatakan Tim-Tim menjadi bagian Indonesia Pada Juni 1974, para pemimpin partai pendukung integrasi Indonesia menyeberang ke perbatasan Indonesia Mereka meminta bertemu dengan pemimpin pucuk intelijen Indonesia Kelompok ini lalu dibawa ke Jakarta bertemu dengan Deputi Tiga Bakin Ali Murtopo Sesudah pertemuan itu, Ali Murtopo memanggil perwiranya Kolonel Aloysius Sugianto Ali Murtopo menugaskan Aloysius ke Dili untuk mencari fakta Pada Juli, terbanglah Aloysius ke Dili melalui Darwin, Australia Dalam misinya ini, Aloysius menyamar sebagai pejabat pemasaran perusahaan dagang fiktif di Surabaya Aloysius rutin terbang ke Dili setiap bulannya Tujuan misinya ialah mendapatkan informasi intelijen umum Tentang kiprah partai politik di Tim-Tim dan mengenal para pemimpinnya Di Dili, Aloysius menemui tiga partai utama di Tim-Tim Saya akan dijemput di bandara di Dili oleh wakil Apodeti Sesudah berbicara dengan mereka Kemudian saya menuju hotel dan bertemu pendukung persemakmuran Portugis sambil minum kopi Malamnya, saya akan makan malam dengan mereka yang mendukung kemerdekaan Begitulah jadwal saya setiap kali berkunjung, kata Aloysius Di tengah misi Aloysius, Bakin, pimpinan Yoga Sugomo Lalu menjalankan operasi intelijen lebih luas di Tim-Tim dengan nama Operasi Komodo Nama Komodo diambil dari nama reptil raksasa yang mendiami salah satu pulau di daerah Timor Operasi Komodo dilakukan personel Deputi Tiga Bakin Yang sebagian besar beragama protestan dan katolik Ini dilakukan agar ada kesamaan latar belakang dengan mayoritas penduduk Tim-Tim Misi utama operasi Komodo adalah mempersiapkan segala langkah yang diperlukan Untuk bisa menghadapi perubahan di masyarakat Tim-Tim Operasi ini lebih merupakan field preparation operation Yang memantau segala macam perkembangan yang terjadi di Tim-Tim Hasil informasi yang didapat Tim Komodo Menyatakan adanya pengaruh aliran kiri atau komunis Dalam masyarakat Tim-Tim pendukung kemerdekaan Informasi ini tentu mendapat perhatian khusus dari pemerintah RI Dominasi kaum komunis di Tim-Tim dianggap tidak menguntungkan bagi Indonesia Jika Tim-Tim dikuasai kaum komunis Dihawatirkan akan dijadikan pangkalan bagi komunis Ditakutkan Tim-Tim akan menjadi basis infiltrasi komunis Sehingga pemerintah RI menilai kondisi ini membahayakan keamanan nasional Di sisi lain Portugal membatalkan gagasan persemakmuran bagi koloni-koloninya Portugal menginginkan pemisahan diri dari koloninya dengan cepat Situasi ini benar-benar menjadi peringatan bagi Indonesia Penasehat keamanan Presiden Suharto terpecah dalam mengikapi kondisi ini Ali Murtopo menyarankan dilakukan operasi bawah tanah Untuk mempengaruhi penduduk Timur serta mendapatkan dukungan lobi pejabat-pejabat Portugis Presiden Suharto tampaknya setuju dengan usul Ali Murtopo Di sisi lain banyak jeneral yang lebih senang bertempur Salah satunya adalah Beni Murdani yang ingin adanya kampanye militer di Tim-Tim Presiden Suharto menolak usulan kampanye militer di Tim-Tim Karena belum ada dukungan politik dari luar negeri Suharto tak ingin mengambil risiko Tunggu dulu, akibat kurangnya pengertian akan mengganggu arus bantuan dari IGGI Kata Suharto Jika ditafsirkan pekatan Suharto itu artinya melarang TNI masuk ke Tim-Tim Ketua G1 Intelijen Hankam Beni Murdani mengambil keputusan bertentangan dengan perintah Presiden Sebagai pelaksana yang baik, kalau dilarang Abri harus tetap melaksanakan kegiatan di Timur Portugis Kalau nanti yang melarang mengatakan boleh Sedangkan kita belum siap, kita dianggap sebagai pelaksana yang jelek Ujar Beni Murdani Beni mengambil prakarsa melakukan peningkatan operasi non-fisik komodo menjadi operasi fisik Yaitu berupa operasi sandiuda terbatas atau limited combat intelijen Beni menunjuk teman seperjuangannya kolonel Dading Kalbuadi Memimpin operasi intelijen tempur bersandi operasi flamboyan Tugas pertama Dading membongkar dokumen rahasia utusan Portugal atas semiliter Mayor Antonio Joao Suarez Suarez diutus pemerintah Portugal untuk memberi arahan kepada para pimpinan di Tim-Tim Suarez diduga membawa dokumen penting yang informasinya sangat dibutuhkan pemerintah RI Maka ketika Suarez tiba di Bandara Soekarno-Hatta Ia sudah diintai agen Bakin Agen Satsus Intel Bakin membuntuti Suarez yang bermalam di Hotel Borobudur Untuk bisa mendapatkan dokumen yang dibawa Suarez Agen Bakin menyusun rencana Mereka akan memasukkan obat pembuat mulas ke dalam minum Suarez Skenarionya setelah memakan obat ini Suarez diperkirakan akan meninggalkan hotel menuju ke dokter Pada saat itulah para agen Bakin akan masuk ke kamar Suarez Dan mengintip isi dokumen di tasnya Rencana tidak berjalan mulus Obat mulas ini dititipkan ke pelayan hotel yang bertugas mengantar makanan Ternyata Suarez tidak mengalami mulas sehingga tidak meninggalkan hotel Misi pun gagal Suarez lalu meninggalkan hotel menuju bandara hendak terbang ke Bali Beni Murdani yang penasaran dengan isi dokumen yang dibawa Suarez Segera mengutus Dading Beni memberi tiga pilihan Mengambil tas secara paksa Melakukan penodongan pura-pura Dan aksi sulap Berangkatlah Dading membawa empat personel Satu dari tim operasi Flamboyan Tiga laijen dari Satsus Intel Bakin Tiga orang ini memiliki keahlian masing-masing Yaitu ahli fotografi Ahli membuka amplop dalam keadaan tersegel Serta satu orang lagi agen lapangan bernama Hans Hamzah keturunan Tionghoa Hamzah memiliki keterampilan dalam enam bahasa dan ia ahli dalam membuka kunci Dading dan timnya sepakat mengambil cara sulap untuk mendapatkan dokumen Suarez Hamzah menyamar sepakai kepala cabang Merpati Pesawat yang akan dinaiki Suarez dari Bali ke Kupang Hamzah mengamati paspor setiap penumpang yang melakukan check-in Suarez datang sambil membawa dua koper hendak check-in Oleh Hamzah, Suarez diminta ke kantor imigrasi Karena tiketnya harus mendapat pengesahan dari pejabat imigrasi Sempat terjadi perdebatan hingga akhirnya Suarez mau mengikuti perintah Hamzah Ditemani Hamzah, Suarez menuju kantor imigrasi Pihak imigrasi sendiri sudah diajak bekerjasama oleh Dading dan kawan-kawan Setelah menunggu 20 menit, Suarez dipersilakan masuk ke ruang pejabat imigrasi Hamzah menyarankan agar koper ditinggal di luar dan akan diawasi dua orang petugas bersenjata Sempat berpikir sejendak, Suarez kemudian menyetujuinya Dengan tersenyum lebar, Hamzah mengantar Suarez masuk ke ruang imigrasi lalu menutup pintunya Tim Dading segera beraksi Dalam hitungan detik, Hamzah si ahli kunci mampu membuka koper Suarez Di dalamnya terdapat sepasang bundal tebal Saat dibuka oleh ahli sensor, isinya adalah peta, catatan dan perintah-perintah rahasia Semua dokumen ini lalu difoto di bawah pengawasan Dading Setelah selesai, Dading memberi kode ke pejabat imigrasi yang menemui Suarez Tim Intel pun pergi Tak lama, Suarez keluar dari ruang pejabat imigrasi mendapat persetujuan terbang Sayangnya, begitu kembali ke bandara, pesawat Suarez sudah berangkat Suarez marah besar Hamzah menenangkan Suarez dengan membantu memesankan tiket untuk penerbangan berikutnya yang masih dua hari lagi Untuk meredakan amarah Suarez, Hamzah mengajaknya makan malam dan minum-minum Sementara dokumen yang berhasil mereka foto di analisis isinya Ternyata isinya adalah keputusan Portugal meninggalkan tim-tim dan akan pergi begitu saja dari sana Salah satu surat penting yang bocor itu memerintahkan Gubernur militer mengungsikan semua parsukan Portugis ke Ilhede Attauro atau Pulau Kambing Dari sini, pemerintah Indonesia tahu bahwa Portugal akan meninggalkan koloninya begitu saja Informasi penting ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap tim-tim Hingga pada Desember 1975, pemerintah mengerahkan operasi militer besar-besaran ke tim-tim yang dinamakan Operasi Seroja Ya Desemania, itu tadi cerita mengenai aksi intelijen jelang Operasi Seroja di Timur-Timur Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan Desemania semua Ingat, jangan kau benci masa lalu, karena masa lalu adalah guru Wassalam